Pada Senin 19 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengucapan Sumpah Janji Ketua DPRD Provinsi Maluku, Penhur Watubun, sisa masa jabatan tahun 2019-2024 yang bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Provinsi Maluku. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Maluku Murat Ismail, Verkopimda Provinsi Maluku, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Maluku, Upati Wali Kota Semaluku, Ketua TPPKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku bersama unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya pada kesempatan tersebut, Gubernur Maluku berharap pelantikan ini akan menjadi momentum untuk lebih memaksimalkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam semangat kemitraan. Saya memberikan apresiasi atas perlaksananya pengucapan janji saudara-kemitra DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung dengan aman dan lancat. Kepercayaan negara yang saudara-kemitra harus ditindakan dengan menunjukkan dan mewakti serta mewakti saudara bagi institusi, daerah, dan masyarakat menurut. Saya berharap pelantikan ini akan menjadi momentum untuk lebih memaksimalkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam semangat kemitraan. Untuk diketahui pelantikan dan pengambilan Sumpah Ketua DPRD Provinsi Maluku, sisa masa jabatan 2019-2024 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, nomor 100.2.1.4 garis datar 6-224 tahun 2022, tanggal 2 Desember 2022, tentang peresmian pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Pada hari ini, Senin 19 Desember 2022, secara resmi, saya telah mengucapkan sempat janji sebanding Ketua Dewan Perwakilan Provinsi Maluku, sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Untuk apa yang saya terima di hari ini, maka pertama-tama, saya menjadikan puji dan sungguh kandilat Tuhan yang maha terbasan, meski percayaan dan amanah, untuk pemikuh tahun jauh ini. Karena manusia ini, karena sebagai manusia biasa, kita dapat memencenangkan apapun. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan. Sedara-sedara sejati-jauhan yang terpengaruh. DPRD sebagai ujung penegara pemerintahan daerah yang berfungsi mengambang paspilas masyarakat, tidak hanya sehingga berperan, membuat ketijakan, dan menguasakan kegilaan pemerintahan daerah, tetapi harus dapat memainkan peran sebagai wakil masyarakat. Karena perubahan sosial dan perkembangannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, menuntut kita sebagai pemerintahan daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan perlahan. Pertanyaan yang dihadapkan oleh DPRD sebagai depan maupun sebagai anggota Dewan akan semakin beras, yang membutuhkan kegilaan, kepedulian, semangat kerja, motivasi, dedikasi, loyalitas, serta partisipasi aktif pada setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih telah menonton!